Ketemu lagi dengan gue Sultan, kali ini gue lagi bawa mobil Alphard tahun 2019 Tuta Apart muncul di Indonesia pada tahun 2003 guys Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu 2003 karena Alphard ini sendiri belum resmi dimasukkan ke Indonesia oleh ATPM atau dari dealer resminya Tapi lewat importer umum guys Karena permintaan banyak dan laku di mana-mana pada tahun 2003 Muncullah di 2005 dengan bentuk yang sudah facelift Alphard yang 2005 itu bentuknya seperti ini Dan kodenya itu dia UH10 Dia bentuk mobilnya lebih sedikit mengotak di bagian atas Lampunya besar Dan pada saat 2008 itu melakukan facelift lagi Bentuknya itu seperti ini Nah dalam bentuk perubahannya yang ketiga kali lahirlah pada tahun 2018 dan ini unitnya 2019 Kalau perubahannya dalam segi eksterior itu berubah banget Yang tadinya belakangnya ngotak-ngotak sekarang lebih ke facelift guys Jadi dari bagian depan, samping, belakang itu signifikan banget berubahnya Kalau pecinta Alphard itu pasti merasakan perbedaan-perbedaan dari setiap tahun ke tahunnya Wah ini mobil sengaja gue bawa kali ini Karena siapa sih yang gak kenal Alphard yang gak tahu Alphard Mobil berkelas atas Yang peminatnya banyak Dan dipakai sama pejabat-pejabat dan orang-orang penting tentunya Di Jakarta Mobil ini dimana-mana ada Pasti orang mikir Wah mobil Alphard Harganya mahal banget Itulah pikiran orang melihat mobil Alphard Untuk spesifikasi mobil Alphard sendiri Itu ada tiga tipe Tipe X, tipe G, dan tipe Q Untuk tipe X dan tipe G Itu dia CC nya di 2500 cc Yang tipe Q itu yang 3,5 atau 3500 cc Dengan mesinnya yang V6 guys Kalau gue sih lebih milih yang 2500 cc aja udah cukup banget Karena perbedaannya hanya di sektor mesin Dan untuk mobil ini kita bahas modifikasinya Untuk mobil Alphard yang gue bawa kali ini Ini lampunya masih standar Dan terlihat jelas mobil Alphard yang 2019 ini Dia lebih petak dan runcingnya tidak terlampau Runcing dan grillnya Apa tuh terkenal grillnya guys Grillnya yang besar dengan logo Bukan Toyota tapi dia logo seperti ini Nah gue heran Kenapa logonya depan seperti ini dan belakang logonya Toyota Kenapa gak ada kasih sama gitu Biar nandain Kalau gue tanya ke orang-orang yang pakai apa Nandain kalau ini kemewahan Mobil MPV yang berkelas atas Ini nih logonya seperti ini guys Perbedaannya jelas dari yang lama ke yang baru Ini tidak ada perubahan Nih grillnya Wah ngaruhnya kesini kesini Dan ini full Kosong jadi bener-bener bolong guys Untuk bagian depannya Dan ada sensor Untuk kamera bagian depan 360 nya Ini jadi kalau kita Ke airing dia di sisi Kanan kiri depan belakang itu terlihat Wah kalau 2019 nih Tidak ada perubahan untuk mobil ini Chrome nya yang besar di bagian atas Dengan list nya Jadi mewahnya itu dapet Nah yang dilakukan perubahan dari mobil bagian depan Kita sudah ganti lampunya Pok lamp ini di dance motor Biar forma dari lampunya di malam hari Makin terang tentunya Tuh kalau yang standarnya Mobil ini dia menggunakan led biasa Nah ini kita ganti Yang lebih bagus lagi Di custom Tuh jadi penerangannya makin maksimal Dan untuk body dari mobil ini di bagian depan Ini sudah kita modifikasi Karena mobil ini juga salah satu Mobil projekan dari HSR juga tentunya guys Terlihat berbeda dengan 2019 yang standar Mobil ini kelihatan lebih gondrong banget Karena apa? Nah nanti kita bahas Terlihat jelas Mobil ini yang mewah dan besar Jadi kita gak mainin modifikasi di depan tuh Tidak terlampau banyak Karena standarnya udah bagus banget guys Selanjutnya kita ke bagian samping Untuk bagian samping dari mobil apart ini Wah ini gede banget Panjangnya ini sekitar 4,9 atau hampir 5 meter Tuh Kalau gue giniin Lebar banget guys Jadi action chrome disini Menandakan kemewahan juga sama Tuh Mobil MVV Kalau mobil Alparti di luar sana Itu kelihatannya mewah banget Dan banyak dimodifikasi Yang untuk VIP-VIP carnya Nah ini Dari sampingnya sudah jelas Kita Memainkannya tetap sama Di bagian depan ada Body kitnya Dan di samping Kita tambahin body kit juga guys Atau add onnya nih Jadi terlihat lebih gondrong dan Bagus Tentunya kita nyamain dari sisi Atasnya chrome dan disini Ada list chrome nya juga Lebih manjang dari depan Sampai ke roda bagian belakang Itu add onnya nempel terus Wah Jadi terkesan lebih mewah Dan lebih Turun Dari samping mobil ini Sudah kece banget nih Apalagi dengan Kaca yang besar Dan mobil ini juga sudah Krum-krum nya banyak Jadi Kalau kita tambahin chrome Atau kita ada light chrome Sayang Ya mungkin teman-teman Bagus Ada light chrome nya Tapi kalau gue pribadi Biarin aja Karena ini mobil MPV mewah Yang dilihat orang itu Wah banget tentunya Selanjutnya kita bahas Ke bagian belakang Dari bagian belakang Mobil Alphard ini Kita sudah melakukan perubahan Dari darktail guys Kita tambah darktail Ini darktailnya berbeda Biasanya kan flat aja Atau dia lebih naik Nah ini darktail mobil Alphard Ini kita buat ada cekungan Di bagian dalam Jadi terlihat Sedikit membesar Tuh Rapih banget Untuk bagian lampu Lampu dari mobil ini Kita masih pakai yang standar Karena apa Karena sudah full LED Dan ada garisan tegas Kalau di malam hari itu Nandain banget Kalau mobil itu Alphard Dari jarak jauh Tuh Ya kita masih Mertankan standar Karena ya Modifikasi itu kan Kita melihat lagi Bagaimana Mobilnya masih cantik Apa gimana Selanjutnya guys Selanjutnya bagian spoiler Spoilernya masih standar Mungkin kalau teman-teman Kok berbeda ya Dengan apart yang lain Nah ini kan tahun 2019 Nah bentuk spoiler ini cakep Tuh dia ada Lakukan sini Seperti Kalau gue bilang sih ini Creshing-creshingan Tapi bukan Ini eleganya dapat banget Pakai spoiler ini nih guys Dan lampunya sudah LED di bagian Tengahnya Biasanya kan lampu Stop lampnya berwarna merah Ini LED-nya yang berwarna merah guys Jadi Mika-nya Mika bening Perbedaan antara Apart yang tipe G Dan tipe Q Itu letaknya pada Emblem nih Ini tipe G Kalau yang Q Lampangnya berubah menjadi Q guys Selanjutnya perubahan yang jelas Kita pasangin Add-on di bagian belakang Ada garnish chrome Kanan dan kirinya Membuat mobil ini Menjadi lebih mewah Dan tentunya makin terlihat Lebih rendah guys Sensor parkingnya sendiri Ini ada 6 titik Di bagian belakang Dan untuk kamera mundurnya Ini jelas banget Apalagi dia sudah 360 Jadi kita cuman Melihat di monitor aja Mepetnya itu Pas banget hitungannya Jadi Untuk jalan-jalan sempit Diganggang markirnya Kita aman Mobil apa sendiri Kan sudah mewah banget Dan sudah canggih Terkenal canggih Terkenal mewah Nah fitur yang terbaru Dari Alphard ini Dia bisa buka otomatis Dan tutup otomatis Dari bagian Bagasinya guys Karena pintunya kan besar nih Kalau kita ngangkat Lumayan berat Nah ini gue contohin nih Simple banget Cara ngebukanya Cuman ngekan tombol doang Dia udah kebuka Tuh Termasuk menurut gue Agak Pelan sih Tapi ya cukup lah Nggak harus kenceng-kenceng juga Ngetupnya juga simple Bisa melalui remote Bisa melalui tombol yang ada disini nih Tinggal teken Tuh Et Kalau misalkan kita ngeganjel Dia akan ngebalik lagi Jadi kalau teman-teman Misalkan kepencet Atau sensornya ketekan di remote Jadi nggak akan kejepit guys Nah gue suka dari Alphard ini Sensornya ini Pas banget Jadi nggak Terlampau neken Jadi kesenggul dikit aja Dia langsung balik Dan perbedaan dengan mobil yang lain Gue rasa dari Shockbreaker nih Gue buka lagi ya Shockbreaker Dari Ininya nih Dari bagasinya Kalau biasanya kan dia nyatu dengan Tabung shockbreakernya Nah ini berbeda Otomatisnya berbeda banget Nah ini Nih guys Jadi yang narik dia untuk Maju dan Mundur dan nutupnya Itu di bagian sini nih Nah ini pegas shockbreakernya kan Kebanyakan mobil yang gue liat Itu dia pakein disini aja nih Makanya banyak rusak Untuk bagian Shockbreakernya Shocknya Nah ini dia bagian sini Cakep Jadi Toyota tuh mikirin Biar agak Lama pemakaiannya Dan nggak cepet rusak juga Simple banget kan Dari belakang Kita bawa barang banyak Tiga tekan tombol Udah Kelar Masukin barang-barang guys Selanjutnya Kita Ke bagian Kaki-kaki Atau Undercarriage Kita melakukan perubahan Jelas di bagian Kaki-kaki guys Untuk velgnya Untuk velgnya Kita menggunakan HSR Vox Ranai Di ring 22 Lebarnya 9,5 Dengan PCD nya 5 x 114,3 Dengan ET nya Di 38 guys Di Balutiban Acelera Iota Dengan ukurannya ini Di 225,30 Ring 22 Wah ring 22 Ini manis banget Di mobil Alphard ini Kenapa Karena Dengan body yang besar Dipakai ring 22 Barangnya ini Kalau dibilang Tidak terampau tipis Tapi pas di ring 22 Dengan Fender yang sedekat ini Fender yang sedekat gini Kenapa Karena Mobilnya juga kita ganti Sockbreaker nya Menggunakan Dari Sockbreaker 10 Dan Pair nya Satu set juga Menggunakan 10 guys Jadi bagian Kaki-kaki full Kita ganti Menggunakan 10 Jadi fitment nya Kalau kita lihat Dari sisi ini Itu pas banget Cepernya Pas Karena ini Kuel over Kan bisa di setel Rendah tingginya Dari mobil ini sendiri Ini guys Di bagian velg Udah Ada yang merah-merah Itu apaan Ini adalah BBK dari HSR Untuk bagian depan 6 pot Untuk bagian belakang 4 pot Dengan Automatic Brake system guys Jadi Satu paket Pengeremannya BBK dari HSR Dan kita ngeluarin juga BBK HSR Yang sudah menggunakan Electric Parking system guys Diameter nya ini Di bagian depan Ini di 380 guys Wah besar banget Karena kan Maka ring dua-dua Kalau kita pakai BBK yang kecil Menurut gue Dia lucu banget Nah ini kita pasangin Yang di 380 Untuk bagian belakang Kita pasangin Yang di 355 Wah Ini sendiri BBK Udah Bagian velg Udah Fitment nya gimana sih Bang Tadi kan gue liat dari sini Kita liat dari Sisi belakang Dari sisi belakang Dari mobil ini Karena mobil ini Bongsor Dan Panjang Terutama Terutama Karena mobil ini Pintunya elektrik Ke bagian belakang Jadi Kita mikirin Dari ET nya Dari pemasangan kaki-kaki Ukuran velg Itu tidak boleh Keluar Melebihi dari batas Standar dari pintunya guys Nah jadi Fitment nya dari mobil ini Pas banget Dia rata bodi Tidak terlampau keluar Karena kalau kita buka Tuh Dia bisa Tidak menyentuh Jadi harus pikirin juga Modifikasi Kalau pintunya Ketutup Ini kan Tidak terlihat Nah pada saat Dia kebuka Ini yang diperhatikan guys Selain mobil ini kan Pintu geser Atau pintu yang sleding Itu ada mobil Di Frit Di Sienta Nah itu kan Fitment belakangnya itu Atau Lebar velgnya Harus dipikirin juga Jadi enggak Yang depan cocok Yang belakang belum tentu Jangan sampai nanti Ganti velg Pintunya kena Enggak bisa dibuka Nah itulah modifikasi Yang harus memikirkan Hal kecil Apapun itu dipikirkan guys Selanjutnya Kita bahas Interior Enggak lengkap rasanya Kalau kita naik Alphard Duduknya di belakang guys Karena Alphard ini sendiri Dari zaman dulu Dikenal dengan kenyamanan Dan kemewahan Pada zaman itu Di 2003-2005 Banyak pesaing-pesaing Dari Alphard Tapi yang dikenal orang itu Alphard Kenapa? Karena dia Ini mempunyai kapten Dengan fitur yang lengkap Nah wood panel Dari mobil ini sendiri aja Dari tahun ke tahun Tidak pernah berubah Masih mempertahankan Wood panel yang kayu Dengan Warna yang Corak yang Bagus dan mengkilat Dan tambah lagi dengan Joknya Itu Banyak pilihan Ada yang Seperti ini nih Yang kapten seat Ada yang dia bisa Untuk turun Di bagian Untuk Membawa kursi roda Juga ada guys Dan ini Semuanya sudah elektrik Dari bagian Pengaturan Joknya Di cleaningnya Bagian Untuk Kepalanya Ini bisa di setel Tapi yang sayangnya Menurut gue Untuk maju mundurnya Dari Jok ini Ini masih pakai manual Jadi belum Tuh Sayangnya itu Kenapa dia belum Yang tipe gini tentunya ya Belum memakai elektrik Jadi Serba Elektrik semua kan lebih Terkesan lebih mewah Terkesan lebih canggih Tentunya Ini sih Sudah cukup banget nih Untuk Joknya Dengan Kecanggihannya Recliningnya Dia juga ada untuk Penyanggah dari kaki kita Tuh Jadi untuk bagian kaki Ini bisa naik Rasa-rasanya kita lagi naik Pesawat Atau Dengan zaman sekarang Kayak naik mobil Bus-bus mewah Yang berkelas Nah itu seperti ini Jadi kalau naik Alphardnya Kita kemana aja Hayu Makanya dipakai Sama Pejabat-pejabat Sama artis-artis Karena mobil Alphard ini sendiri Nyaman banget Dan tentunya Ada permainan Interiornya ini Cakep Kenapa gue bilang Karena ada garisan Lampu nih Dari lampunya sudah menggunakan LED Ambience Ambience Belum Belum berambience dulu dong Sabar Satu-satu Dari lampu-lampunya Ini terkesan apa coba Ini terkesan mewah Seperti pesawat Kayak kita naik pesawat Garuda Seperti ini nih Lampunya tuh Sinarnya LED-nya tuh Pas banget Haha Gue kalau udah naik mobil ini Kayak Tapi gue ah sultan Kayak sultan banget gitu Bercanda teman-teman sekalian Nah Apalagi Ambientnya ini Bisa diganti warna Ini kan warna hijau sekarang Kita ganti Tuh Ada Sekitar 16 warna 18 warna ya Banyak lah Pilihannya Ada warna putih Ijo Tuh Ini bisa diatur Di bagian Sisi tengah Dari mobil ini nih guys The Alphard juga terkenal Sunroofnya yang besar Tapi sunroofnya ada dua Yang depan Itu cuman Kaca aja Nah untuk bagian belakangnya Ini dia Gede banget Kaca nya Alphard Ini sunroofnya Jadi kalau Di siang hari Kayak sekarang Gue ngonten Ini Terang banget kan Tuh Kalau mau ditutup juga bisa Tapi dia kebuka Tuh Seperti ini gelap lah Kalau ini Terang banget tentunya Untuk pengoperasian dari Sunroofnya ini Bisa diatur lewat sisi depan Dan bisa diatur juga Lewat sisi belakang sini nih guys Nih tuh Bisa kebuka Wah Adem kan Adem banget guys tentunya Nah untuk kursi kanan dan kirinya Ini sama Sama seperti ininya Kita tutup aja karena Hujan Tutup aja Untuk kursinya sendiri Sama kanan dan kiri Porsinya sama Dengan Elektrik Nah Satu lagi Kita menambahkan Hordeng di mobil ini Tuh Jadi sisi hordengnya Berada di bagian tengah Ke belakang Bagian depan gak ada Airbagnya dari mobil ini Lengkap Kanan Kiri Di bagian jok ada Gue tadinya mikir Mobil ini Airbagnya cuman 8 Atau 6 Ternyata banyak Airbagnya Nah di sisi pilar Bagian CJ ini ada nih guys Untuk seatbelnya sendiri Ini menyatu Dengan jok Tuh Jadi seatbelnya Menyatu dengan jok Jadi kalau Kita maju mundurin Gak ada masalah Jadi bisa langsung Tuh Tidak terpengaruh Sama seatbelnya guys Baris ketiga Dari mobil ini Standar aja Karena ya Kalau menurut gue Lo punya Alphard Baris ketiga Ya jarang digunain sih Paling gunain Buat teman-teman Yang kalau Misalkan naik Atau keluarga Yang badannya Lebih kecil Tapi nyaman juga Ukuran gue bisa Masih bisa masuk Dan untuk Konsol bagian tengah Ini bisa kita lipat Nah contohnya Seperti ini Jadi ada akses Jalan ke tengah Ya jaraknya Sekitar 5 jari lah Tuh Sekitar 5 jari gue Sempit sih Kalau badan segede gue Tapi ini udah Pas lah Untuk lalu-lalang Anak kecil Karena kan mobil Alphard ini Lebih Untuk keluarga ya Untuk penguasaan keluarga Jalan-jalan Keluar kota Atau dalam kota Itu nyaman banget Tentunya Entertainment dari mobil ini Guys Di bagian tengah Itu ada TV-nya TV-nya terletak Di sini nih Bagian tengah Dan ini bisa pengaturan Untuk mirror case Android Bisa pakai USB Ini Jadi ada dua Kalau nonton ke bagian depannya Kejauhan nih Bagian sini nih guys Tutupnya gampang Tinggal di giniin doang Tuh Tuh Udah sesimpel itu kan Untuk bagian driver Yang banyakkan mobil Alphard Kan untuk supir Untuk driver Lebih tepatnya Untuk driver Nah kita yang punya mobil Nah gue pengen ngerasain Gimana sih jadi Driver duduknya di bagian depan Kita cobain bagian depan Ting Kita coba buka Wah Udah otomatis Itu dipencet Dari bagian depan Untuk bagian dari Sisi driver Mobil ini guys Wah Ini fiturnya Sudah cukup lengkap Banget Dan mewah Wah Kita pertama Di bagian jok Untuk joknya sendiri Sudah Ada pengaturan Memory seatnya Ada 1, 2, dan 3 Tuh Elektriknya itu Enak banget Bisa penyesuaiannya itu Pas Antara duduk Tingginya Wah Pokoknya Enak banget guys Untuk bagian kanan Dari driver ini Ini ada Tombol kaca Ada tombol door lock Ini ada tombol Untuk mengunci kaca Untuk bagian spion Ini bisa diatur Retrack autonya Dari sisi bagian sini nih Jadi kalau misalkan dikunci Dia bisa nutup secara otomatis Kaca dari mobil ini Sudah full auto Jadi dari sisi keempatnya Tuh Dari sisi bagian belakang Itu sudah full auto guys Kita ke bagian Setir nih Instrumen dari mobil Ini Semuanya masih menggunakan Jarum Dan untuk layar MID di bagian tengah ini Sudah cukup jelas Menampilkan Memberi tahuan Untuk Speed Habis itu untuk Kilometer Odo Peringatan-peringatan Yang ada di bagian MID ini muncul semua Di sini guys Jadi Ya kalau misalkan Mobil kita ada masalah Di bagian Mobilnya Ini tertera di sini nih guys Untuk jarum Di bagian Amper bensin Atau toko bensinnya Toko minyaknya Ini masih yang menggunakan jarum Alangkah lebih bagus Kalau menurut gue Lebih digital Kayaknya keren guys Tapi Tahun 2019 Udah mewah banget Tentunya Untuk bagian setir sendiri Ini Udah Compact banget Atau menurut gue Lebih ke Cukup banget lah Pengaturan audio Di sebelah kiri Dengan mode Dan untuk kanan Ini untuk pengaturan MID yang gue bilang Di tengah tadi guys Tuh Ada back bagian sini Dan tombolnya ini Empuk banget Mewah banget Tombol-tombolnya Tidak terkesan Plastik biasa Atau kayak Kita neken Bahan-bahan Murah gitu Karena ini MPV Yang kelas atas Jadi kan Kemewahannya harus Dijaga juga tentunya Dan ini bagian setir Juga ada Penok untuk bagian Mengatur Speed dari Cruise Control Ini letaknya Di sini di bagian bawah Setir agak Nyumput sedikit Jadi tidak terlihat Untuk bagian Send atau Headlamp Dari mobil ini Ini lampu Indikatornya Pengaturannya Ini masih di kanan Dan dia sudah full auto Jelas Jadi kita gak usah Matiin Hidupin Dia auto-in aja Jadi bisa ngebaca Kalau siang dia mati Kalau malem dia hidup guys Untuk wipernya juga Pengaturannya sudah Auto Bisa diatur juga Intermeternya Berapa cepat Intermeternya Bisa diatur Di bagian sini nih guys Nah untuk pencahayaan Dari odometernya Bisa diatur di bagian sini Seterang apa cahayanya Dan auto-tripnya Merubahnya Di bagian sini Ada Auto Trip A Trip B Di bagian sini nih guys Kita belum memodifikasi Dalam mobil ini Kenapa? Karena Masih cukup bagus banget Dan umur mobilnya Masih 2 tahun Belum cukup lama Dia sudah menggunakan Head unit Yang sudah android Dan ini Mewah banget Tampilannya Sudah cukup besar juga Tentunya guys Untuk warna dari Bagian tengah ini Ini warnanya black piano Mengkilat banget guys Apalagi di bagian Sisi AC nya nih Ini sudah Dual zone Kanan dan kiri Bisa diatur Pengaturannya Tuh Semua full digital Tapi gue lebih seneng Yang kayak tombol sih Menurut gue Daripada yang Digital begini Karena tombol tuh Kayak Kita neken setir itu Mewah aja gitu Kalau tombolnya kayak Cuman bunyinya aja Kedengeran Rasanya tuh enggak Untuk selanjutnya Di bagian personal link Dari mobil ini nih guys Dia bisa trip tonic Jadi pengaturannya Seperti ini Untuk mengurangin Gear nya Itu ke bagian bawah Untuk nambah gear Itu ke bagian atas Selanjutnya Di bagian kanan Dari transmisinya Ini ada Parking system Yang sudah otomatis Jadi kalau mobil ini Sudah berhenti Gue kaget tadi Mobil ini berhenti aja Dia sudah terparking Otomatis Kalau dia Kondisinya ke P ya Nah selanjutnya ada hold Ini ada Otomatis Kalau misalkan kita berhenti Agak lebih dari 3 menit Mobil ini bisa mati sendiri Kita Lepas rem Atau kita kasih Dia hidup Nah ini ada Stability control Untuk jalan yang licin Nah ini sudah ada Dan ada eco mode nya Jadi kalau ingin Irit-irit Atau bawahnya yang kalem-kalem Ada eco mode guys Wah ini ada tombol Yang berguna banget Kalau kita jalan jauh Tombol 2 biji ini nih Ada right Ada left Ini apa Tombol pengatur suhu Dari jog Bagian depan guys Jadi bisa diatur suhunya Kita mau Misalkan lagi kedinginan Kita bisa ngangetin Putera ke kanan Nah untuk kita Kepanasan nih Butuh yang dingin Jog nya Kita ke bagian kiri guys Jadi punggung kita tuh Nyaman banget Tentunya Untuk bagian laci Dari mobil ini Udah banyak banget nih Sisi kanan Kirinya banyak Tuh ada laci Untuk ke folder Nah ini ada laci juga nih guys Penyimpanan Nah gini guys Cara nutupnya Kemewaan dari mobil ini Itu adalah taknya Dibetar sembunyi guys Pada tahun 2002 sekarang Menurut gue Wireless charging Itu udah Butuh banget Karena kan Simple Gampang Dan pengisian dayanya Juga lumayan cepet nih guys Nah ini caranya Tinggal ditaruh aja Tuh dia langsung Tuh ngecas kan Tuh langsung terisi Wah Ini sih Gampang banget Tinggal ditaruh doang Tinggal ditutup Udah Simple Tinggal jalan Dan untuk di perjalanan Jangan main handphone Karena itu bisa mengganggu perjalanan Dari teman-teman sekalian Ngebuat Nggak fokus Pokoknya jangan main handphone lah Intinya Gimana teman-teman sekalian Kan ngeliat mobil ini Mewah banget Kalau gue sih Lebih suka Ngebawa enak Lebih tepatnya di belakang lah Upward tuh terkesan Yang di belakang tuh Lebih Wah gitu guys Nah Untuk bagian Spion dari mobil ini Mobil ini kan Bongsor Gede Dan panjang ya Sekitar Tadi gue bilang Hampir 5 meter Nah Ini nih Spionnya Yang menggunakan layar Tapi terlihat Seperti kaca biasa Ini menampilkan Sisi bagian belakang Dengan kondisi Jalan pun Tetap menampilkan Di bagian belakang Jadi kalau di belakang Tutup hordingnya tuh Masih terlihat jelas guys Dan ini terang banget Jadi Untuk spionnya Kalau dipasang di mobil lain Bisa nggak ya Hah Comment di bawah Sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamitkan diri Ingat velg Ingat HFN Bari la la Bari la la